Halo, selamat datang di channel Surya Squarepants, berbagai informasi menarik ada disini. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah kota Sukabumi, sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe channel ini. Sukabumi merupakan salah satu kota di Indonesia, Sukabumi pada awalnya tertulis Sukabohemi, Loko Bisa, berikut penjelasannya dalam artikel sejarah Kabupaten Sukabumi. Nama tersebut diperkenalkan pada tanggal 13 Januari 1815 oleh Andreas Christoffel Johannes de Wilde, seorang Belanda yang menduduki Sukabumi. Ia menduduki Sukabumi karena tertarik dengan lestarinya daerah tersebut dan cocok untuk perkebunan. Sukabumi merupakan nama yang muncul dari bahasa Sansekerta yang berarti kesenangan, kebahagiaan, dan kesukaan serta kata bumi berarti bumi tempat, sehingga kedua kata itu menjadi bumi kesukaan atau bumi kebahagiaan. Sehingga diketahui alasan itulah yang menyebabkan dibangunnya jalur kereta api yang menghubungkan Sukabumi dengan Buitenzok serta Batavia di barat dan ibu kota Priangan dan Bandung di timur. De Wilde saat itu menjabat sebagai pembantu gubernur Jendral Daendels dan sebagai tuan tanah jasinga Bogor. Sukabumi dulunya merupakan dusun bernama Gunung Parang yang saat ini menjadi kelurahan Gunung Parang. Sukabumi berkembang menjadi beberapa desa seperti Cikole atau Parusea. Pada tanggal 1 April 1914, Belanda menjadikan Sukabumi sebagai burger Jigbestur dengan alasan bahwa kota ini merupakan pemukiman orang Belanda dan Eropa. Mereka adalah pemilik perkebunan dan harus mendapat layanan istimewa. Pada tahun 1926, GF Rambonet diangkat menjadi burgemister dan pada masa itulah dibangun stasiun kereta api, Masjid Agung, Gereja Kristen, Pembangkit Listrik, Gardu Induk, Sekolah Polisi, dan lain sebagainya. Andris De Wilde merupakan seorang preanger planter kopi dan teh yang rumahnya saat ini menjadi kantor pemerintah kota Bandung. Ia mengirim surat ke kawannya Peter Engelhardt untuk mengajukan permohonan penggantian nama Cikole dengan Sukabumi. Sejak saat itulah Cikole menjadi Sukabumi. VOC membutuhkan banyak komoditas kopi, akhirnya Van Riebeck dan Suardetron berusaha menanam kopi di sekitar Cianjur, Bogor dan Sukabumi tahun 1709. Gubernur Van Riebeck mengadakan inspeksi kebun kopi di Cianjur, Bogor, Jogjogan, Pondokopo dan Gunung Guru Sukabumi. Daftar Wali Kota Sukabumi, Mer George Francois Rambonet menjabat pada 1926-1933. Dr. Albert Leonard Aniheni Van Unen 1934-1939. Merwilem Johannes Philippus Van Waning pada 1939-1942. Zainuddin Mulaibari SH menjabat pada tahun 1988-1993. H. Udin Khoswara SH menjabat pada 1993-1997. R. Nuriana menjabat pada 1997-1998. Dr. H. J. Moli Mulya Hati Jubaedi menjabat pada 1998-1998 dan 1998-2003. M. 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 Musli Abdusyukur SH, MC, menjabat pada 2003-2013. M. Muhammad Muras SH, MM, menjabat pada 2013-2018. M. Ahmad Fahmi S. A. M. P. D. menjabat pada 2018-1998. Selain itu, Sukabumi juga memiliki senjata tradisional berupa golok. Golok merupakan barang keperluan sehari-hari pada zaman dahulu. Golok asal Sukabumi ini disebut golok betok yang dibuat pada zaman kerajaan pajajaran. Selain menjadi alat pendukung kehidupan sehari-hari, golok juga digunakan sebagai alat perlindungan diri. Demikian penjelasan terkait dengan sejarah Sukabumi yang meliputi pemerintahannya. Sukabumi juga memiliki tempat wisata yang menarik serta tipologi yang subur dan tropis. Selain itu, senjata tradisional Sukabumi yang berupa golok juga masih dilestarikan hingga saat ini. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe agar kamu selalu mendapatkan notifikasi ketika ada update terbaru di channel ini.